selamat menikmati 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 Harus dengan apotek hidup, apotek hidup kita libatkan murid, bagaimana? Nah seperti itulah ide-ininya. Karena kan sekolah-sekolah sendiri atau sekolah sendiri sudah memiliki program. Jadi Bumena kita arahkan program itu supaya lebih banyak melibatkan siswa. Ada satu lagi program kemarin yang bagus di sekolah yaitu program apa itu literasi seni dan budaya. Kalau di SMA atau di SMA mungkin sering itu dilakukan ya. Nah disini baru kan dalam rangka waktu PTM terbatas ini literasi seni dan budaya itu dilaksanakan satu kali seminggu. Nah kan itu juga saya jadikan tugas saya dalam demonstrasi konteksual. Bagaimana sekarang mengarahkan program yang tadinya itu banyak guru terlibat, guru yang sebagai ini satu nanya. Itu kita lebih banyak membuat murid yang mengatur proses acara itu. Itu saya buat di situ. Itu yang saya gagas. Bagaimana kalau kemarin sudah berjalan nih satu bulan. Saya sebagai bawa acara itu dan teman-teman bergiliran. Nah saya mengarahkan program itu supaya dia, dua murid yang mengatur. Siapa yang bertugas dia yang mengatur. Jadi kebenturan mereka juga dibentuk di situ itu. Siapa yang bawa acara pada hari itu. Yang evaluasi juga kita libatkan murid. Nah itu yang saya lakukan lah dalam hal ini. Jadi pokoknya banyak hal yang saya terima dalam hal ini. Terutama saya yang miskin artinya dalam hal keimpinan ini dalam pengelolaan sumber daya. Baik. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah bahwa untuk membuat program di sekolah, terutama kita itu yang selama ini kita lakukan itu masih ada kurangnya. Karena yang selama ini kita lakukan itu kan membuat program fisik lah. Kalau kita membuat taman gitu. Tapi hingga apa dampaknya siswa tahan ini apa ini harus di analisasi. Apakah tahannya ini bisa untuk tempat belajar atau tempat rumah itu kan. Ini harus dipertimbangkan. Memang untuk membuat program yang berdampak. Pak yang murid ini memang luar biasa. Dan tadi juga sudah disebutkan beberapa poin yang ada. melibatkan siswa untuk apotek hidup. Kemudian ada pakang literasi seni dan budaya. Seminggu dua kali ya. 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 Dan ibu juga menekankan karena ibu dan rumah mata pelajaran. Bukan hanya cemasokan. Ibu mulai dari program-program itu di lingkup siswa-cemasan diri. Wah biasa sekali. Baik, kita masih membahas mengenai sumber daya yang ibu sudah sebutkan tadi. Ketika ibu melakukan permintaan sumber daya nih. Tadi ibu sudah menimbulkan beberapa program-program yang berkaitan dengan fisik ya. Nah mungkin kan karena sumber daya itu ada tujuh. Mulai dari finansial, modal manusia, manusianya sendiri, kemudian dari budaya dan agama. Nah mungkin ibu bisa ceritakan atau terangkan, dalam menggali potensi-potensi yang ada di sekolah itu, apakah ada hal-hal ketemuan yang menarik dari ketujuh sumber daya? Jadi sama seperti yang tadi ya, jadi sebelum saya menerima materi tentang sumber daya ini, jadi saya selama ini yang saya tahu ya tentang bahwa sumber daya yang paling penting itu ya sumber daya atau modal manusia. Ya, modal manusia. Tapi setelah menerima materi ternyata ada tujuh aset yang harus kita pertimbangkan ya dalam membuat sebuah program. Dari modal manusia sebagai modal yang paling utama, modal fisik, kemudian sosial, bahkan politik, finansial, agama, sosial, agama di situ, sampai lingkungan alamnya itu semua menjadi aset berharga yang bisa dikeluan dengan baik untuk pengembangan program ya yang berdampak pada anak. Sebenarnya hal yang menariknya itu adalah pada saat saya diminta untuk mengetahkan tujuh aset ini, otomatis di situ saya kan selama ini ya ditahui asetnya segini-gini. Akhirnya saya harus berbicara dengan banyak teman-teman, maksudnya berkomunikasi dengan teman-teman mulai dari tenaga pendidikan, tenaga pendidikan misalnya TU. TU di sini yang tahu tentang aset-aset sekolah, itu maksudnya bertanya bagaimana, apa aja asetnya misalnya. Kemudian saya juga bertanya dengan teman-teman urusan yang lain. Jadi sebenarnya menjadi dari yang pernah tidak tahu tentang itu, kemudian sekarang menjadi harus peduli nih, setiap kita ingin membuat sebuah atau mengginasi sebuah perubahan, ya harus berkatakan pada aset ini, itu yang menarik buat saya. Jadi selama ini saya tidak pernah pedulikan aset, misalnya berpikir program misalnya, pernah mengajukan program literasi, tidak berpikir sejauh ini, harus semua aset itu harus kita petakan, nah itu maksudnya. Padahal kan hanya sebagian saja yang saya pikirkan, misalnya anak-anak ini begini. Saya tidak berpikir bahwa ada aset yang harus saya pertimbangkan juga untuk, apa namanya, demi apa namanya perubahan tersebut, kelancaran program tersebut. Itu yang menariknya, jadi kelajaran berharga buat saya, jadi kalau sekarang harus mematakan aset apa nih, aset mana nih yang potensial untuk dikembangkan, nah barulah program itu bisa berhasil, nah itu yang saya jadi menarik sih. Jadi kalau yang kemarin, programnya dulu yang dikembangkan, Nah sekarang dibalik, dari aset yang sudah ada, dari potensi yang tujuh aset yang sudah ada itu, apa program yang bisa dibuat, yang menarik itu adalah dibalik pemikirannya, baik, tidak biasa. Nah, ketika ibu memetakan aset-aset yang sudah ada di sumber daya yang ada di sekolah, perubahan apa yang ingin ibu harapkan, untuk memaksimalkan ya, istilahnya ya, memaksimalkan potensi yang berdaya yang ada di sekolah. Nah, jadi kalau kita lihat kan potensi aset dari SMPN ini ya, setelah saya memetakan itu, ternyata luar biasa maksudnya ya, dari, otomatis saya belajar sejarah sekolah ini jadinya, ketika saya memetakan aset itu, saya belajar apa yang sudah dicapai oleh sekolah ya, aset-aset, kemudian pencapaian apa saja, aset itu sudah dimampatkan sejauh mana. Jadi yang harus ditingkatkan menurut saya itu adalah komunikasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, bagaimana aset-aset yang ada ini dimampatkan dengan semaksimal mungkin. Karena emang sekolah sudah maksimalkan ya menurut saya, tapi itu belum sesuai dengan tahapan bangsa itu atau belum yang berdampak pada murid secara langsung itu, misalnya sekarang penghijauan. Oke, penghijauan. Tapi kita arahkan itu pada dampaknya kemudian itu apa, jadi dianalisis itu. Jadi pengelolaannya lebih ke situ sih menurut saya. Jadi selain sering mengubah orientasi, kadang-kadang susah kita mengubah orientasi kepala sekolah misalnya, orientasi ada kepala sekolah yang suka fisik gitu, fisik-fisik saja. Nah sekarang bagaimana kita dengan pengetahuan kita ini, kita arahkan bahwa ini ada aset yang lain loh yang harus kita kembangkan juga itu maksudnya. Jadi bagaimana dalam setiap rapat itu ada yang lain loh yang harus kita kembangkan. Jadi maksudnya menjalin komunikasi yang intensif lah dengan misalnya urusan di sini ya, kemudian Pak Saman kan ada di bagian di lingkaran itu ya, di lingkaran pengambil kebijakan otomatis. Otomatis untuk apa namanya, saya harus berkomunikasi dengan intensif dengan dia, berkolaborasi dengan dia, dengan Pak Saman untuk bisa apa namanya, bagaimana memaksimalkan aset-aset yang lain. Tidak hanya lingkungan ini aja yang di, misalnya ini kan lingkungan yang luas ini yang dimampaatkan. Bagaimana potensi-potensi yang lain itu juga ikut dikembangkan gitu. Jadi luar biasa sekali, jadi selama ini ya, kalau namanya pengembangan sekolah itu kan rata-rata hanya ke fisiknya, bangunannya, ruang kelasnya, ruang laboratoriumnya, tapi di luar biasa itu masih banyak, masih banyak yang bisa dimaksimalkan. Dari ada aspek uang sosial, ada aspek budaya, manusianya terutama, iya manusianya. Guru dan siswa, itu yang saya rasa, saya lihat, mungkin saya, muka sih mengeluh ya, tapi saya artinya sama berdua, sama pasaman itu belum mengembaskan, mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain di sini, artinya itu yang belum terjadi di sini. Kami sudah mengajukan program, lebih dua bulan yang lalu itu program pengembasan komunitas praktisi itu supaya apa-apa yang kami dapatkan itu lebih ada forumnya gitu ya. Tapi belum terrealisasi sampai sekarang, karena orientasi, karena kepala sekolah mungkin belum ada waktu atau bagaimana saya juga tidak mengerti hal tersebut, sehingga itulah menurut saya kendalanya, sehingga kami sekarang lebih menatap atau berorientasi, memindahkan orientasi kami pada program-program yang sudah berjalan itu kita maksimalkan, itu maksudnya. Misalnya kemarin ada program literasi itu, jadi saya arahkan itu bagaimana itu kita maksimalkan, sehingga itu sesuai dengan harus berdapat pada muridnya, jadi biar harus murid yang ini. Kemudian apote hidup, apote hidup pun akan dijalankan besok pada saat turun hujan. Nah sekarang yang kita fokusnya adalah programnya dulu nih harus matang, siapa yang akan dilebatkan, jadi itu maksudnya, jadi nanti pada saat eksennya jelas. Jadi memang berkolaborasi dengan rekan-rekan, terutama dengan permampu kepentingan untuk memaksimalkan potensi itu sangat penting sekali. Dan kemudian juga seperti yang berapa kata, dari pengembangan diri dan orang lain itu juga harusnya menjadi prioritas, dan menjadi prioritas dalam memaksimalkan potensi sempurna yang disurangkut dari yang disebutkan komunitas praktisi yang belum ya, belum ya, belum diwadahi secara ini. Mungkin sudah di, apa namanya, yang kemarin kita sudah, apa namanya, kita sosialisasi sudah, komunitas praktisi begini, tapi maksudnya belum berjalan itu loh, jadi. Jadi sepertinya ini baru tumbuh, belum, belum itu loh maksudnya, Pak, belum sampai bercabang, berdaunan. Yang itu kita maunya ada keranjutannya ya, jangan sampai hanya sekali sosialisasi itu loh, gak ada lagi itu maksudnya. Semoga juga bukan pelatihan-pelatihan. Iya, itu penting. Itu kan juga, kalau gak salah itu juga masuk di dana pus itu juga boleh. Iya, benar. Jadi semoga ke depannya, Pak, kepala juga. Mungkin ya diambaran. Karena kemarin udah bilang gini, kalau setiap setiap tahun itu cuma ada satu program yang boleh dalam hal pengembangan. Nah, pengembangan, pengembangan, pokoknya pengembangan guru maupun tenaga pendidikan, pokoknya hanya boleh satu pelatihan yang didani oleh dana bos. Yang kemarin sudah ada pelatihan e-kinerja, sehingga ketika kita mengajukan program ini, wah ini harus gagal terpasah setahun ke depan. Itu menurut saya, waduh terlalu tanggung untuk sebuah program yang bagus, dimana, kan ini peningkatan kualitas tenaga kependidikannya. Dan itu pun akan berdampak langsung pada murid. Nah, itu yang orientasinya, tapi kita harus kita berpikir positif. Tidak bisa gini, ya harus lewat jalan yang lain. Jadi kita tidak pada semangat. Kita terus berlewat rapat-rapat, kita sering menyisipkan ini. Misalnya kesepakatan kelas seperti kemarin. Kita sering menyisipkan. Kemarin kan ada kasus nih, kasus, mohon maaf ya, kasus ya ada masalah dengan siswa. Ada siswa-siswa yang melanggar peraturan, ini ada apa nih kita mengadakan rapat. Nah, di situ saya mengajukan bahwa budaya positif yang kita harus kembangkan. Jadi walaupun tidak ada wadah secara umum, keadaan pelatihan begini, tapi lewat rapat-rapat seperti itu, kita berdua ingin menunjukkan ide, bahwa ini kesepakatan kelas loh, yang penting. Dimana kita harus membuat, bukan peraturan dibuat oleh sekolah, kita mari kita ajak murid, orang tua, kita ajak ini loh. Kita buat kesepakatan, apa nih yang penting untuk meningkatkan, apa namanya, disiplin siswa, supaya siswa tidak banyak melakukan pelanggaran, apa nih gitu. Itu kita mulai dengan buat kesepakatan dengan siswa, itu saya bilang, kita mulai dari kelas saja, kesepakatannya. Kemudian pasaman kemarin menyampil, akhirnya dibuat di forum itu, kita sebarkan video tentang pembuatan kesepakatan kelas, contohnya bagaimana, cuma kan itu harus terus di pulau A, tidak bisa berhenti pada saat kita ngajakin rapat, bahwa sekolah sudah setuju, tapi kalau kita tidak terus, apa namanya, oh bagaimana nih, kita terus apa namanya, awal dia sampai jadi, ya tidak akan terjadi gitu. Jadi, jauh seperti itulah, walaupun kita belum ada mengundas peraktif yang kita kelihatan rapat, bulanan selalu disisipkan hal-hal yang berkaitan dengan peran guru penggerak itu. Itulah jalan saat-saat itu, dia bisa lewat jalan ini, ya harus lewat jalan yang lain. Jadi, Bu Rahman juga menyampaikan bahwa, jika, pelatihan guru itu kan, atau pelatihan pengembangan guru, satu tahun hanya, satu kali, tapi, Bu Rahman juga mencari jalan yang lain, cuman di forum-forum resmi seperti ada rapat dengan guru-guru yang, dan dengan kepausulah Ibu, Bu Rahman dan Pak Sahman sebagai CMP juga memunculkan isu-isu itu, ya, memunculkan materi-materi itu, sehingga secara tidak langsung, itu juga sudah mempengaruhi pemikiran dari rekan-rekan. Luar biasa sekali, Bu Rahman. Nah, ketika tadi Bu Rahman mengidentifikasi sumber daya, dan bertanya pada TU, apapun saja aset-aset yang ada di sekolah, apakah Bu Rahman menemui kendalaan ini, bisa diterima? Sebenarnya sih, tidak ada kendalaan yang berarti, ya, artinya adalah pemetaan aset ini. Dari tujuh aset itu, apa namanya, semuanya kan potensial untuk dikembangkan, ya, tidak ada yang, cuma masalahnya adalah bagaimana memanfaatkan atau mengelola aset tersebut, ya. Karena memang selama ini kan berpikir kita, wah, kita paling kan kurang di dana nih, selalu kan kita aset tahu cuma misalnya memelaksanakan pelatihan. Nah, ini yang saya belum terapkan, jadi saya ceritakan, kan kita terkendala dana nih untuk melakukan pelatihan, apa namanya ini, pengembangan komitas praktisi kami. Oh, dana segini, yang segini-gini. Nah, kami belum artinya, belum saya, saya ini ya, dan Pak Salman juga, artinya belum menemukan seluruh bagaimana nih untuk mengatasi ini. Jangan diberikan pada finansial saja. Banyak finansial saja. Melakukan pelatihan, jangan finansial doang yang kita pikirkan. Harus kita, ya, nah itu yang kita berdua nanti akan membicarakan solusinya ini. Jadi, selalu berkota di finansial saja akan mengelola-pengelolaan, apa namanya, ingin mengadakan sesuatu, kok darinya ke dana, bagaimana mengatasi dana. Padahal ada aset-aset lain yang harus bisa kita, apa namanya, maksimalkan gitu, tidak hanya dana. Nah, ini yang artinya prakteknya, bisa lakukan, bisa lakukan gitu. Selan-selan ya, karena memang teori yang baru kita dapatkan, semoga kedepannya semakin terbuka dan bencana dengan lancar. Setelah menemukan apa namanya, setidaknya ada ya, peta aset yang di sekolah itu, perasaan bu rahan atau bagaimana? Saya sekarang merasa berpikiran terbuka sekali, karena kenapa senang juga, kemudian pemikiran saya lebih terbuka. Karena tidak hanya menandang, misalnya, ini jadi kelemahan, terus yang lain, saya tidak bisa jalan gitu maksudnya. Jadi, lebih baiknya apa ya? Pikirannya itu lebih terbuka, kemudian lebih positif memandang sesuatu. Ini misalnya tidak bisa jalan, ya cari jalan yang lain gitu maksudnya. Ada hal-hal yang harus kita kembangkan. Misalnya kan, seperti, ya untung ini saya merasa bersyukur sekali nih, karena saya adalah termasuk salah seorang CGP yang beruntung, karena ada teman saya di sekolah ini, jadi CGP juga gitu jadinya. Jadi ada teman berdiskusi, setiap ada apapun program yang belum bisa berjalan tuh, kami diskusikan, mau ayo kita analin di sekolah ini. Jadi, merasa terbantu lah maksudnya. Oh ternyata tidak sendiri, misalnya ada keluan, oh mandang begini ya, oh iya kita usahakan lewat jalan ini. Itu yang enaknya jadinya. Memang susahnya kita merubah. Jadi disini kan kita diajarkan tentang perubahan cara berpikir ya, yang tadinya berpikir berdasarkan suatu yang kekurangan, menjadi suatu yang berbasis kekuatan. Kalau kita tidak memiliki satu aliran atau satu visi yang sama, dengan apa namanya teman-teman itu tidak memiliki sepisi dengan kita, susah memang kita akan mengajak orang begitu. Kalau kita satu, maksudnya satu pretensi istilahnya, berpikiran yang sama berbasis aset, lebih mudah kita memandang sebuah program yang dijalankan. Kalau kita mau kita banyak skeptisnya, banyak apa namanya, oh ragunya, oh enggak mungkin bisa jalan, karena ini banyak seperti itu. Saya sering melalui selama ini dulu-dulu ya, sebelum saya menjadi CGP ini, mengajukan program, tapi selalu, apa namanya, mental aja, tidak ada program yang jalan. Misalnya literasi bahasa Inggris waktu itu, saya ajukan, tidak juga jalan. Karena saya juga, mungkin belum memiliki posisi tawar, belum memiliki seperti ini ya, artinya pengetahuan tentang bagaimana program tersebut, oh ini, oh ini. Jadi ketika berbicara juga belum memiliki potensi apa ya, sesuatu yang bisa, oh ini kuat nih gitu loh, sehingga bisa menyakinkan anak ini. Kalau sekarang ya, berbeda, kalau sekolah itu memahami hal itu, tapi mungkin dalam konteks tadi ya, ada prioritas-prioritas yang dia, beliau jalankan lebih dahulu, sehingga, susah memang kita merubahnya. Oh, kalau prioritasnya pisuk dulu nih, nanti dah, nah gitu. Memang udah memiliki prioritas juga, prioritas kalau dua, tiga, restripsi itu maksudnya. Bukannya, yang utama dalam hal komunitas presi tadi gitu. Jadi, luar biasa sekali, jadi memang, bagaimana ya, ketika kita, berhadapan dengan, ketika sudah dihadapan dengan program sekolah, memang ada prioritas-prioritas yang harus diikuti. ketika kita punya ide program, tapi tidak masuk dalam prioritasnya, pemangku kepentingan juga, mungkin akan, di, iya benar, di kesampingkan, atau diprogramkan tahun berikutnya. Tapi, tetap semangat, kembali lagi, yang sesuai dikatakan bulahma, kita bukan, mencari kemahannya, tetap ingin berbasis kekuatan. Kemahis kekuatan. Iya, memang bisa dimaksimalkan potensinya, ketika ini tidak bisa, jangan menyerang, oh masih ada cara yang lain, atau ada jalan yang lain, luar biasa, betapa sangat. Nah, dan yang terakhir, untuk meta sumber daya, dari ketujuh asetnya, ketujuh aset potensi sumber daya, yang ada di sekolah, mungkin ada yang, menurut bulahma, belum, belum, belum tersentuh ya, entah itu dari, finansial, lingkungan, politik, atau sosial, kemudian dari manusia, fisik, dan, budaya agama. Mungkin ada yang, sama sekali, belum, belum tersentuh, atau mungkin masih minim, mungkin saya ceritakan. Masih minim ya? Iya, masih minim. Sebenarnya sih, kalau dari segi, ya masih minim ini, dari, sumber daya gurunya, menurut saya ini. Kenapa? Karena minim pelatihan itu ya, misalnya kan. Kan kita harus, kalau dari aset sumber daya manusia, guru-guru kan sekarang, jarang mendapatkan pelatihan. Otomatis, padahal itu sangat ber, apa namanya, berimbas pada, pembelajaran loh. Selama dua tahun, apa namanya, hampir dua tahun, COVID ya, COVID-19, atau pandemi ini, itu tidak ada, super visi otomatis ya, tidak ada super visi, pembelajaran, jadi walaupun daring, kemudian tidak ada, pengembangan refleksi, evaluasi, pengembangan media pembelajaran, apa sih, keberhasilan yang pernah disahapi, bagaimana, pelatihan gurunya, itu, belum maksimal, digali. Mungkin, mungkin pada tahun-tahun sebelumnya, mungkin sudah. Maksudnya, belum maksimal ini, kan, orientasi guru penggerak ini, kan pada, bagaimana, murid itu, apa namanya, berpihak pada murid, ya, orientasi selalu murid-murid-murid, bahkan utama adalah, pengembangan, pembelajaran di kelas, itu, tapi, pelatihan, minim sekali, dilakukan, terutama di sekolah, jadi, itu menurut saya, yang belum, maksimal menurut saya, kalau dari segi, apa namanya, sekolah ini, dari segi fisik, kejujuan sudah dilakukan, luar biasa, tamang, sudah banyak yang dilakukan, kemudian, dari segi hubungan sosial, ke masyarakat, iya, tapi yang kurang juga adalah, bagaimana sekolah itu, melibatkan orang tua, itu yang, yang belum juga, jadi, pelatihan gurunya, yang belum, yang menurut saya, masih minim, kemudian, yang kedua, adalah pelibatan orang tua, karena kemarin, banyak kasus-kasus terjadi, ya, mungkin karena, akibat pandemi, ya, sehingga, sesuai-sesuai, melakukan pelanggaran-pelanggaran, gitu, ya, itu, karena juga, kita tidak melibatkan orang tua, ya, ajak komunikasi, ajak komunikasi orang tua, atau program ini, kita komunikasikan, itu yang itang belum, makanya, kemarin kita, mengadakan rapat itu, solusinya adalah, kita melibatkan orang tua, dipanggil orang tua, kita komunikasikan, apa yang, yang kedepannya bagaimana nih, untuk anak-anak kita, supaya mereka juga, punya tanggung jawab juga, terhadap anakannya, terjadi masalah seperti ini, selalu sekolah yang selalu disalahkan, padahal kan keluarga, adalah yang utama di situ, nah, bagaimana kita saling mengingatkan lah, antara pihak sekolah, nah, itu yang belum, melibatkan orang tua, gitu dah, kemudian, kalau lingkungan sosial, udah, artinya hubungan sosial, dengan masyarakat, udah berjalan dengan baik, bahkan, sekolah ini, sudah sangat, dikenal, di jenis, sudah selalu diberikan, iya, sampai kan Pak Saman, artinya sudah, hubungan baik, dengan pemerintah daerah, itu sudah berjalan, karena Pak Saman itu, sudah berada di lingkungan pemerintahan, sebelumnya, sehingga kan enak, itu bisa sebuah hal yang positif, bisa dikembangkan, sudah berjalan dengan baik, itu sudah, mungkin ya itu, kemudian, finansialnya, yang ketiga ya, bagaimana, supaya adil lah, seperti yang dikatakan Pak Saman itu, kendanaan itu, jangan timpang, selama ini saya melihat, timpang hanya pada fisik saja, karena, ekstra kurikuler kan tidak berjalan, sehingga dana ekstra kurikuler, itu bisa dialihkan ke, hal-hal yang berbau fisik, padahal harusnya kan, bisa adil juga, bisa untuk pengembangan guru, di tempat saya, jadi, adil pendanaan itu, delapan standar, seperti yang dikatakan Pak Saman itu, adalah standar mutu, ada standar proses itu, semuanya rata, sehingga delapan standar itu, bisa muncul ke depan, jadi, itu menurut saya yang belum, belum artinya, belum berpihap, belum berpihap, ada itu, jadi, Bu Rahman tadi, sudah diterapkan, kalau ada memang, dari potensi, atau aset yang belum dimaksimalkan, salah satunya, Bu Rahman menyampaikan, yang pertama adalah SDM ya, dimana, pelatihan-pelatihan guru, ataupun, peningkatan kompetensi guru, juga masih sangat minim sekali, karena, salah satunya pandemi, kemudian juga, keterlibatan orang tua, kita juga, manusia itu kan juga, selain guru, tenaga kepemilikan, orang tua itu kan juga, semacam aset, sehingga, bagaimana, melibatkan orang tua, dalam, bersama-sama, berkolaulasi, dengan diri anak, tidak hanya, ketika anak sudah di sekolah, yaudah, bukan seperti itu, sama-sama mendidik, bagaimana, agar hasilnya nanti, maksimal menurut siswa, dan, dan tidak, lupa juga, yang tadi, yang sisi finansial, dimana, selama ini, hanya fisik saja, yang dikualitaskan, masih ada aset, atau potensi lain, yang seharusnya, bisa digunakan, baik, wawah, biasa, seribu, rafah, semoga, dari pemirsaan sumber daya, yang sudah buat, melakukan, bersama dengan, sejauh, dan pasangan, bisa, berdepan, bisa, mempengaruhi, atau, memberikan, saran-saran, kepada, pemangku kepentingan, yang ada di sekolah, sehingga, bisa diakomodir, bisa diakomodir, agar lebih merata lagi, kemudian, aset-asetnya, bisa ter, ter-cover semuanya, seperti itu, pelan-pelan, pelan-pelan, betul, semuanya berproses, sadar, terima kasih, kita lanjut ke refleksi, di, proses, modul 3, di pengambilan, perputusan, kita, berdasarkan, apa yang sudah kita, bicarakan tadi, Bu Ramak, kemudian, melalui pemirsaan sumber daya, pemirsa-akses, apakah ada ya, dari, yang sudah kurang, lakukan itu, mempengaruhi proses, pengambilan keputusan, entah itu di kelas, ataupun, dengan, rekan-rekan sejauh, yang lain, mungkin, bisa diceritakan, dengan itu ya, menurut saya, yang, mempengaruhi dalam hal, pengambilan keputusan itu, adalah bagaimana, kita, berkolaborasi, menurut saya, dengan teman-teman sejauh, jadi disini, sumber daya utama itu, adalah bagaimana, mengkolaborasikan, atau mengkomunisikan, masalah tersebut, dengan, warga sekolah, terutama disini, rekan-rekan guru, jadi pengambilan keputusan, menurut saya, hal yang paling sulit, dalam hal ini, benar ya Pak, Pak Sampa, ya, kadang-kadang, karena saya, merasa, bahwa saya, belum, apa, biaksana, dalam hal, saya, selalu merasa ragu, apakah keputusan ini tepat, sehingga, yang paling membantu adalah, bagaimana, kita, mengkomunikasikan dengan rekan sejauh, berkolaborasi, istilahnya, kadang-kadang kan, pemikiran orang, dengan orang berbeda, tapi dengan artinya, dengan melakukan kolaborasi tersebut, oh kita yakin, bahwa keputusan ini tidak tepat, gitu, ya, benar, jadi, pada proses pengambilan, ya, mempengaruhi ya, yang menghargai proses pengambilan keputusan adalah, bahwa, bulanan, merasanya, jika hanya bulanan sendiri yang memutuskan, belum tentu nanti, hasilnya bisa, bisa maksimal, bisa bertanggung jawab, dipertanggung jawab, kan, sehingga bulanan juga, berkolaborasi dengan teman sejauh, untuk bagaimana memutuskannya, untuk mengalami keputusan bersama, baik, dari arah yang sudah pernah berambil ya, yang sudah lakukan, dalam mengambil keputusan, apakah ada hal yang mungkin perlu diperbaiki ke depannya, atau dievaluasi? Dalam pengambilan keputusan, jadi kalau saya merefleksi kembali, apa yang sudah saya lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut, keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, terutama nih, Pak, ya, jadi banyak kasus pengambilan keputusan itu, berhubungan dengan masalah nilai pada siswa, banyak pada masalah nilai, kan, kita sudah diajarkan bahwa, ada tiga prinsip berpikir yang harus kita terapkan, kepedulian, berdasarkan regulasi, maupun hasil akhirnya, tapi saya, ada juga, ada empat prinsip juga, empat paradigma juga, paradigma berpikir dalam dilema etika, yang ada apakah berdasarkan, apa namanya itu, individu lawan, apa namanya, komunitas gitu ya, atau apa namanya, jangka pendek lawan jangka panjang, kesetiaan, truth versus rolet, kejuran versus kesetiaan, dan lain sebagainya ya, ada satu lagi, kemudian ada sembilan langkah pengambilan keputusan, tapi setelah itu pun, menurut saya yang perlu dikandalkan adalah tetap kolaborasi dan komunikasi, iya, kemarin pada saat saya melakukan aksi nyata, itu tentang pemberian nilai ya, pada siswa, tiga bulan siswa itu selama pemberian darin, tidak pernah masuk, kemudian kita datang buka terbatas, kita langsung mengadakan mit, setelah hampir dua minggu kita, PTM ya, melakukan datang buka dua minggu, itu pun siswa selama tiga bulan tidak pernah masuk, sedangkan nilai-nilai sudah banyak terkumpul dari proses darin, dia pun tidak pernah mengikuti, kita sudah melakukan proses pencarian ke rumah, tapi dia pergi ke Bali, nah itu sebuah dilema bagaimana kita kontingisi nilai-nilai kosong pada anak tersebut, dan tidak hanya pada satu mata pelajaran saya doang, tapi mata pelajaran lain, nah sehingga itu, keputusan itu bisa, harus kita komunikasikan dengan teman, bagaimana baiknya, sehingga nanti pada saat rapat, kenaikan kelas, anak-anak ini kan tidak, kita menjadi bahan, apa namanya, menjadi bahan diskusi kembali, yang lebih panjang, gitu, jadi kita dari awal itu antisipasi, oh bagaimana anak ini, jadi komunikasikan lebih awal dengan teman, sehingga proses pengambilan keputusan itu juga, kita bisa, apa namanya, sharing dengan teman-teman, apa yang sudah saya pelajari, bisakah saya sharing di situ, nah itu yang saya lakukan, saya kemarin saya mengkomunikasikan dengan, bagian kurikulum, kemudian teman-teman yang lain, oh kita masalahnya sama, itu bagaimana solusinya kira-kira, jadi saya melakukan hal seperti itu dengan teman, oh begini, apa dasarnya kita melakukan itu, nah itu yang, dasarnya, nah itu yang saya, coba tanya ke teman-teman, oh sudah saya, jadi saya coba, saya coba mengarahkan, oh dasarnya pada prinsip, ini, oh berarti, oh rasa peduli kepada anak ini, bahwa kita berpikiran positif, kita panggil anaknya untuk ke depannya, dan kita antisipasi, jadi proses ini, otomatis kita memang, sebuah dilema ya, apakah mereka nilai atau tidak, namun anak ini memiliki kasus, bahwa dia tinggal dengan orang, dengan ini, banyak pertimbangan yang kita, masukkan di studio, tinggal dengan kakaknya, dia tidak punya waktu, untuk mengulang semua pelajaran dari awal, dari mini itu, itu bukan semua mata pelajaran, mereka dia ulang, nah itu, akan namanya jadi dilema, sehingga kita memutuskan, pemberian nilai minimal, tapi kita maksimalkan, proses yang akan datang, nah itu, jadi, apa namanya, benang merahnya, maksimalkan proses yang akan datang, jadi disanalah, prinsip kolaborasi itu, harus tetap diindung, sehingga tidak ada misman, itu dengan teman-teman, ketika rapat, dari awal, kolaborasi dalam pengambilan keputusan, itu harus dilaksanakan, sehingga kita bisa, apa namanya, mimpangin waktu itu bertanggung jawab, karena kita sudah komunikasikan dengan teman-teman, dan kita sudah melalui alur-alur yang tadi ya, bermisi berpikir, kemudian paradigma yang kita pakai apa, kemudian kita uji, benar gak, di dalam pengambilan keputusan, apalagi yang menghubungi dengan siswa, nilai asing belajar, itu pasti ada dilemanya, sama saja kasusnya, enggak, daring gak pernah masuk, gak pernah mengatakan tugas, tidak-tidak, pas kakamu, gak terbatas, dia, sehingga nilai daring itu, kosong sama sekali, dan itu kan ada yang menjadi dilema juga, tapi dari apa yang dapat saya sebutkan, ayo beri kesempatan pada anak ini, berikan nilai minimal, tapi prosesnya ke depan, itu yang dimaksimalkan, jangan sampai perurang lagi, seperti itu, menurut Bu Armah, apakah proses pengambilan pulisan, yang sudah dilakukan tersebut ya, menurut Ibu pribadi ini, sesuai dengan, apa ya, langkah-langkah yang dipelajari, di menurut Ibu pribadi ini, jadi kan pada saat tak senyata itu, kita merinci semua prosesnya, dari apa, lapar belakang, paradigma apa, atau nilai apa yang kita pakai, untuk mengambilkan keputusan ya, nilai apa, pada dasarnya, selalu ada, namanya juga dilema ya, berkentangan nilai ini, tapi kita, berkentangan itu, kita pilih, mana yang paling sesuai, dengan apa namanya, dengan kasus tersebut, kemudian kita juga, pakai prinsip apa, berpikirnya, tentu karena ini berhubungan, dengan banyak pertimbangan-pertimbangan, kita berasal, kepedulian kepada anak tersebut, ya, rasa peduli, nah, ada rasa kasih sayang kita di situ, bahwa, kita tahu, masalah ini seperti apa, anak ini seperti apa, jika, patutlah, kita berpikir, berdasarkan kepedulian, terhadap anak tersebut, kemudian selain itu, kan ada 9 langkah, yang kita rinci di situ, apakah ini ada, bertanggungan dengan hukum, atau tidak, apa, iya, tentu tidak, selama itu tidak bertanggungan, ini cuma dilema etika, bukan bujukan moral ya, apalagi, berkasnya, dengan nilai siswa, kita selalu, kita selalu berpikir positif, ada harapan, ada harapan, untuk pengembangan, kedepannya, jadi selama, kita sudah melalui, proses itu, insya Allah, saya merasa yakin, bahwa keputusan saya, itu tepat, apalagi ini, saya komunikasikan, dengan orang lain, sehingga, banyak dukungan, dan itu, tidak semakin mantap, bahwa, oh ini langkahnya, sudah tepat, baik, jadi, dari, keputusan ya, yang sudah dilakukan, itu memang, melalui tahapan ya, melalui proses, dari, dari, empat para kit mayat, sehingga, langkahnya, ada enggak yang dilanggarkan, oh iya benar, ada enggak, jangan sampai, ada yang dilanggarkan, ketika, itu sudah selesai, ketika tidak ada, ada yang dilanggar, berlah, diambil keputusan, dan keputusan itu pun, tidak, keputusan individu, tapi dengan berkolaborasi, dengan pengen-pengen, sehingga, tanggung jawabannya, itu tidak hanya, di kita sendiri, karena, berdampaknya juga, pada, ayah, berdampak pada, siswanya sendiri, iya, berdampak pada siswa, luar biasa, selalu, berlama, memang, kalau kita berbicarakan, dilema, mereka memang, apalagi, yang berhadapan dengan siswa, tidak habisnya, selalu ada kasus, karena kadang-kadang, banyak itu, berhubungan dengan nilai, berhubungan dengan nilai, di satu sisi, ada siswa nilai, yang berhubungan, di satu sisi, etikanya benar, di satu sisi, makanya di setiap berapa, itu selalu menjadi, perbicaraan, makanya sebelum terjadi, kita harus, apa namanya, lebih dulu nih, kita antisipasi, dari awal, semoga, kita sebagai pendidik, karena prosesnya seperti itu, apalagi kita, yang hidup di, maksudnya, seperti ini, kondisi ekonomi masyarakat, anak-anak, yang syukur, mereka masuk sekolah, itu yang kita, kami ini program belajar, 12 tahun, yang harus kita galakkan, SMT itu kan baru, ke 9 tahun ya, bagaimana kalau anak-anak putus, karena rata-rata, kalau anak-anak, kita apa namanya, tidak memberikan nilai, tidak naik kelas, putus sekolah, sudah itu, kalau di sekolah, tidak akan terjadi, masalah seperti itu, karena mungkin faktor ekonomi, yang mereka ini, lebih banyak mengerti, keadaan ekonomi keluarga, itu yang jadinya, prinsip kepedudahan itu, adalah hal utama, adalah hal ini, menurut ketika, dia putus sekolah, masalah di belakangnya, itu akan lebih berbahaya, lebih berbahaya, nah itu ya, makanya kita, kita berpikirnya seperti itu, dari luar biasa sekali, dengan kebesaran hati, ini ya, memang dari sensisi, tidak adil nih, sama mereka lain yang meranjut, 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 tapi ada aku, kecualian dalam ini, mengerti, lapar belakang, cucang itu banyak, banyak, apa namanya pertimbangannya, tidak ujuk-ujuk langsung begitu, banyak hal yang diterima, terutama latar belakang, siswa, yang menjadi hal miris, kalau kita lihat, ya, jadi prinsip kudinar itu, dalam hal itu selalu, yang utama jadinya, sama juga kasusnya, di sekolahnya, seperti itu, dan semoga ke depan, semoga pendidikan di, ke depannya semakin bagus, prosesnya juga, apalagi, HDI, 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 ini kan, tidak hanya nilai, apa, hasil akhir, hasil akhir yang utama, yang dinilai, tidak hanya, ujian nasional, tidak hanya, bukan, ada ujian nasional, kan malah, sekarang ujian nasional, tidak, ditiadakan, lebih ke prosesnya, prosesnya, kementerian, bagaimana ya, benar-benar, sehingga, semoga, pendidikan itu, tidak hanya melurut tentang nilai, melurut tentang nilai, ada banyak hal disitu, bukan kognitif, kognitif, ada perkembangan, perkembangan emosinya, kemudian bagaimana, anak-anak itu mencapai, selamatkan dah, senang, selamat, bahagia, semoga, itu aja yang pentingnya, berdika belajar, berdika belajar, benar-benar, bukan pada nilai, dia dapat yang satu, atau dapat nilai 90, kan, walaupun tetap sih, kita maksimalkan, benar, kalau memang acuannya, negara maju, kan mereka, acuannya kan nilai, ya, di Indonesia, tapi, mungkin di Indonesia, belum bisa, yang seperti itu, sehingga, prosesnya yang saya baca, di Kementerian itu, memang prosesnya, yang diperbaiki, prosesnya kita perbaiki, jadi, kalau hasil akhir, itu pasti, insya Allah mengikuti, ya, mengikuti, prosesnya dulu, Alhamdulillah, kita sudah di akhir, dari sesi, pandangan individu, kita akan refleksi, kurang lebih, lima bulan yang lalu, terutama, di lokalkan area, yang kelima, yaitu, dalam, lombar checklist, kompetensi diri, nah, dari, saya lupa nih, gak apa, ini, tapi checklist, yang berhubungan, dengan modul 3, ya, tidak dari modul 1, ya, dari kompetensi, CGP, dan, satu bulan terakhir, kan, kita sudah mempelajari modul 3, nih, apa saja pencapaian, yang, ibu rasakan, yang paling, ya, yang paling, banyak, atau, yang, menurut ibu, bisa diikuti, dari, modul 3, ini, pencapaian, di modul 3, menurut saya, sekarang itu, pencapaian terbesar, adalah, bagaimana, mengubah, mindset saya, dalam, menyusun sebuah program, yang berdampak pada, modul, jadi, kalau sebelumnya itu, kan, membuat program itu, ya, buat program A saja, ya, misalnya, program literasi, tanpa menganalisis, melalui tahapan bagja, menganalisis itu, itu, menurut saya, mencapai yang luar biasa, kemudian, tanpa juga menganalisis, menganalisis risiko, gitu, ataupun, pakai, metode, monitoring, evaluasi, learning, dan reporting, itu, belum sampai sejauh itu, berpikirnya, sehingga, sekarang itu, menjadi, apa ya, saya menjadi lebih, tahu lagi, tentang, apa namanya, program, yang berdampak pada murid, kemudian, lebih apa ya, terkarik lagi, wah, apa nih program, itu maksudnya, semakin, merasa, saya berpikir lagi, apa nih program yang bagus, apa nih program ini, sangat berdampak untuk murid nih, aset yang sudah ada, aset yang sudah ada, terutama, untuk kemimpinan muridnya apa, nah, itu menjadi sebuah tantangan, bagi saya ya, kemarin, dengan komunikasi dengan Pak Sahaman, apa nih programnya, program ini, wah, kayak gini, jadi, apa ya, jadi, jadi, diskusi yang menarik, bahwa selalu, kita berpikir untuk murid, program apa nih yang bagus, untuk, meningkatkan, apa kemimpinan murid, misalnya, pokoknya, kita selalu tertantang lah, jadi, dengan program ini, adinya, musuhnya, setelah sebelum menerima ini, yang gak berpikir gitu, tentang program-program yang bagus, untuk sekolah, biasanya, dari sekolah gitu ya, program yang sudah ada, ya, kita ikutin, nah, sekarang itu, menjadi, seorang yang, kreator program, jadi, pikirnya, berbeda, sekarang, menjadi lebih terbuka, berpikiran, wah, ada program yang bagus, yang layak dituruh, bagaimana nih, supaya, sekolah kita bisa ikut, maksudnya, membuat program yang sama, tapi, dengan tentu saja, berdasarkan aset-aset yang ada, biasa sekali, di sini ada, pencapaiannya, satu bulan ini, yang ada kaitannya dengan, kompetensi, di BCGP, yaitu, perubahan mindset, dimana, yang dulunya, menyusun program itu, ya, yang penting, programnya ada, penggunaannya berjalan, tapi, sekarang, bagaimana program itu, bisa berdampak, kepada murid, kemudian, di analisis, bagjanya, analisis resikonya, kemudian, dikolaborasikan, dengan aset yang ada, sehingga, benar-benar program itu, bisa, bisa, untuk dimanfaatkan oleh murid, dengan sebaik-baiknya, kan tujuannya itulah, akhirnya, murid-murid, 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 benar, tadi, kalau di istilah, ada konten kreator, tapi, kalau di sini, berangai, program kreator, gak bagus sekali, selalu bertantang, untuk, apa nih program, selalu bertikir, jadi, jadi, dengan aset yang sudah ada, apa nih program, yang bisa, kita buat, untuk, murid-murid, biasa sekali, nah, apakah ada tantangan, atau mungkin, kesulitan ya, dalam, proses, apa itu namanya, proses pembelajaran, bagaimana, ibu, menciptakan, atau, membuat, program-program itu, ada tantangan gak, di sini? menurut saya, tantangannya adalah, action dari program tersebut, bisa menjadi, apa, komunikasi dengan, apa, mangkuk kepentingan di sekolah, supaya program itu, bisa terrealisasi, atau daya, apa namanya ini, komunikasi dengan, mangkuk kepentingan, dalam hal ini, itu yang, itu yang susah, yang menurut, menjadi tantangan terbesar saya, karena kan saya, sebagai guru biasa nih, tapi bagaimana, supaya program ini, bisa terwujud, nah itu, saya harus juga memiliki, apa namanya, sinergi dengan, ya, milih tampah lah, maksudnya, ada posisi, bisa, apa, posisi, apa namanya, posisi yang baik gitu, untuk, apa, mengkomunikasikan program-program tersebut, jadi, di situ, untuk mengatasi tantangan, itu, ya, saya berkomunikasi, dengan, pemangku kepentingan yang lain, misalnya, yang urusan-urusan yang lain, misalnya, dengan, kita menyantikan program itu, lewat mereka, gitu, jadi, sehingga, kadang-kadang kan, untuk mengkomunikasi dengan, kepala sekolah, agak susah ya, sehingga, komunikasikan dengan pasaman, misalnya, yang sebagai urusan, atau misalnya, wakil kepala sekolah, misalnya, jadi, dengan itu, itu tantangannya sih, menurut saya, bagaimana kita, apa namanya, supaya program ini, berjalan bagaimana, kita susah juga, apa namanya, memaksakan program itu terjadi, kalau tidak, diaminkan, atau disetujuin oleh kepala sekolah, jadi, itu menurut saya tantangan, bagaimana, apa ya, membuat program itu, bisa terrealisasi, itu, tantangan. Jadi, kemarin juga saya, bicarakan dengan Pak Sahman, Pak Sahman itu beruntung, karena dia, sesuai sebagai guru, dia juga menempatkan, posisi, sebagai, pemangku kepentingan, sehingga, ada program, yang bagus, bisa langsung, eksternya juga, tapi kita yang sebagai guru biasa, yang sebagai guru kelas, sebagai guru mata pelajaran, benar, kalau bagaimana, ya, benar, kita tidak ada nilai tawarnya, ya, posi tawar, benar, di kepala sekolah, di, manajemenkan, seperti itu, tapi, Bu Rahman juga menyampaikan, mungkin kita tidak ada, posisi tawarnya, tapi kita bisa, berdikusi dengan, pemangku kepentingan tersebut, melalui Pak Kelakanya, melalui, belum langsung, Pak Kelakanya, tapi dari, rekan-rekan Pak Kelakanya, Pak Kelakanya, sehingga, aspirasi kita, atau ide-ide, bagian kita, bisa dijawab, bisa di rekan-rekan Pak Kelakanya, kemudian, dan saya doakan juga, semoga, ke depan, ide-ide-ide-nya itu, semakin berlimpah, sehingga, tujuan akhirnya adalah, yang, murid dan murid-murid, itu tercapai, berdampak pada murid, benar, selalui, itu semua, di nomor-nomah karyanan, program yang berdampak pada murid, ya, amin, kita baru berusaha lagi nih, buat apa program, terakhir, Bu Rahman, bagaimana, Bu Rahman, menggunakan, apa pencapaian, yang selama ini, Bu Rahman dapatkan, di modul 3, terutama ya, satu bulan aja deh, pencapaian, Bu Rahman itu, untuk proses pembelajaran selanjutnya, untuk proses pembelajaran, bagi saya, atau bagi di kelas, proses pembelajaran, Bu Rahman, untuk siswa ke depannya, jadi, apa yang sudah saya pelajari, di modul 3, karena modul 3 ini kan, berhubungan dengan program ya, aset dan program yang ada, jadi, saya ke depannya itu, lebih, ingin berfokus pada, pengembangan siswa ya, terutama, karena kan, tujuan daripada guru penggerak ini kan, untuk, murid dan murid dan murid, bagaimanapun, program-program yang saya buat nantinya, baik itu program kelas, yang kelas-kelas saya sendiri, maupun yang secara umum, itu selalu akan, mengedepankan murid, jadi, orientasinya murid ini, apa nih, dampak langsung kepada murid, apa yang akibatnya, siswa bisa apa nih, nah, itu maksudnya, siswa bisa apa, kemudian siswa melakukan apa, nah, itu yang penting, kemudian, apa namanya, jadi, program-program tersebut, saya susun, supaya, berdampak pada murid, itu maksudnya, jadi, lebih apa ya, ke depannya itu, ingin lebih berkreatif lagi, dalam, menyusun-nyusun program, terutama program yang berdampak pada murid, terima kasih, Bu Rahman, doang biasa sekali, saya, pribadi, mendoakan, agar, amin, apa yang kita pelajari, di program pendidikan, di program pendidikan ini, bisa berdampak, minimal, untuk diri sendiri, bisa berdampak pada murid, karena tujuan akhirnya, kita kan, untuk kemajuan murid itu sendiri, sehingga, ketika muridnya, berkembang, sekolahnya besar, kemudian, daerahnya maju, dan seterusnya nanti, hingga ke, perubahan transformasi pendidikan ini, saya lebih baik. Saya mohon maaf, jadi kemarin itu, saya jadi ingat, apa kata, waktu kita elaborasi kemarin, saya elaborasi kemarin, bahwa, memang kesulitan banyak, CGP itu adalah, bagaimana mengkomunikasikan program itu, dengan kepala sekolah, karena kadang-kadang, kepala sekolah, tidak mengamini program tersebut, hingga tidak terjadi, sebenarnya kan, itu, apa ini, sebuah tantangan ya, tapi, di sini, guru penggerak itu, bukan hanya untuk, melancarkan program itu terjadi, bagaimana, tapi program itu dimulai dari hal kecil saja, sekolah, bukan untuk, kelas saja itu maksudnya, untuk melajaran di kelas saja, itu maksudnya, jadi, setidaknya itu yang kita mulai, mungkin saya, karena bukan sebagai, apa namanya, urusan atau sebagainya, minimal apa yang sudah saya dapatkan itu, saya terapkan di kelas saya, anak-anak saya yang saya ajarkan, itu akan menjadi, sebuah perubahan yang besar, bagi sekolah tersebut, walaupun saya tidak membuat, program yang saya canangkan, di sekolah secara umum, itu tidak terjadi, tapi minimal apa yang sudah saya dapatkan, dari modul tiga ini, bagi program yang mendapatkan murid itu, saya punya program kecil lah, di kelas saya sendiri gitu loh, yang bisa, berdampak langsung pada murid, gimana saya, murid-murid saya merasakan, merasakan itu langsung gitu, itu yang saya rasa, bahwa perubahan itu, tidak masih dari yang besar, tapi kita mulai dari, yang kecil saja, sudah cukup, karena tentukan CGP itu, bukan harus menjadi, seorang yang langsung menjadi kepala sekolah, tapi bagaimana, untuk pelajaran di kelas, itu maksudnya, karena kita mulai dari kelas, maka kalau kelasnya sudah berubah, otomatis, perubahan itu akan, menjadi berdampak pada sekolah itu sendiri, tetap semangat, karena kita sudah di bulan 6 ini, modul juga sudah sampai, modul 33, besok Sabtu juga sudah, iya sudah selesai ya, Sabtu jadinya ini, Sabtu depan ya, kalau sesuai jadwal, besok Sabtu itu kan, tes akhir, oh tes akhir, setelah itu baru kakak, setelah itu modulnya, berarti telah belajar modul, sudah selesai, tinggal nanti ke depannya, kalaupun apa namanya, ada program klien, seperti ada mungkin, dari program CGP, kan ada nih ya, di angkatan kelima ini kan, pengajar praktik ya, memang dialokasikan dari CGP, tidak ada sendiri, seleksinya ada sendiri, jadi tidak dari umum lagi, ada memang lokanya untuk, dan dari lulusan CGP, semua tentang, amin, dan pengajar praktiknya menjadi fasilitator ya, sudah mulai dari angkatan 1, angkatan 1 yang, mengajar praktiknya lulus itu, dia untuk menjadi fasilitator, saya kaya cukup aja itu, waduh, ya kan cukup aja, kan itu potensialnya kita dukung, ya, semoga, ya, apa yang kita pelajari, ini bisa berdampak ya, berdampak pada, minimal diri kita sendiri lah, untuk perbaiki, banyak hal, diri kita sebagi dulu, masih banyak kekurangan, benar Pak, masih banyak kekurangan, amin, 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 mohon maaf, apabila saya dalam, membawakan, sesi ini banyak kesalahan, tidak ada insya Allah, walaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh, itu sih, makanya saya, oh, dimakuin ya, terima kasih,